Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini saya lagi ada di klaster Albigia Kota Sutra Jadi seperti ini penampakan klaster Albigia Kota Sutra Dan sekarang kita coba untuk masuk melihat unitnya seperti apa Oke sebelum kita masuk untuk area depannya ini Dibuat karpot sepanjang kurang lebih 5 meter Dan disiapkan untuk area tanam menanam kurang lebih 1,5 meter x 4 meter Jadi seperti ini penampilannya Untuk harga di klaster Albigia Starting di 561 juta Dan DB bisa dikecil Oke Sekarang di depan saya ini sudah ada teras kurang lebih 1 meter Berwarna coklat muda dan coklat tua Jadi konsep rumah ini berwarna coklat, coklat muda dan putih Agak kekrim gitu ya Dan sekarang kita pegang masuk Nah Jadi untuk unit di dalamnya seperti ini Sangat elegan dan kekinian Jadi untuk di ruang tamu ini Kita sudah disajikan dengan granit ukuran 60 Dan sudah disajikan dengan bangku-bangku untuk menerima tamu Jadi seperti ini konsep purniturnya nanti Dan untuk luas di area sini itu kurang lebih 4 meter x 7 meter Dan kita lihat untuk tinggi pelaponnya Untuk tinggi pelaponnya Ini kurang lebih 320 sampai 3,5 meter Kita tutup dulu Oke Kita lanjut lagi ya Nah Jadi di bawah sini itu ada kamar Dan ini bisa dipungsikan Sebagai ruang keluarga Jadi disini bisa dipungsikan sebagai ruang keluarga Atau sebagai kamar anak Atau jika bapak ibu semua yang ingin membeli kursi seperti ini juga bisa Jadi ini bisa dilipat untuk kamar tidur juga Dan seperti ini Untuk tinggi pelapuannya sama seperti tadi Ini kurang lebih 3,2 sampai 3,5 Dan sudah ada AC Dan sudah disediakan lubang Dan coba kita lihat lagi Yang elegan nih Kitchen setnya Jadi seperti ini Sangat menginspirasi sekali Jadi untuk yang ingin membeli rumah disini Nanti bisa negosiasi untuk full furniture juga Bisa Nah Sekarang kita masuk ke bagian Oh Ternyata ada area outdoor disini Oke Sekarang kita lihat dulu untuk area outdoornya Oke Jadi seperti ini Untuk area outdoornya Ini nanti bisa ditutup juga ya Tidak harus dijadikan area outdoor Tidak masalah Jadi ini kurang lebih Panjang ke belakangnya tuh 3 meter Oke Cantik sekali Dan di pojokan sini Sudah disediakan Area laundry room Sepanjang 1 meter Kali 3 meter juga Jadi Sangat manis sekali ya Dengan area outdoor Ditambah area laundry roomnya Jadi bisa Tidak perlu Untuk keluar Mencubur Pakaian cukup Di dalam sini saja Oke Kita Coba untuk Lihat Kamar mandi yang di Bawah Seperti apa Oke Kamar mandinya Seperti ini Ini Tidak perlu Dipercantik Mungkin ya Karena sudah Standar saja Sudah Bagus Karena sudah Dibekali Dinding keramik Dengan ukuran 60-60 Dan Keramik Lentai juga sama 60-60 Ini granit ya Oke Sekarang Kita tutup Dan Kita Langsung Naik ke atas Oke Sekarang Kita sudah Berada di Lantai atas Dan Sudah Disajikan Dengan Dua kamar Dan Satu kamar Mandi Satu kamar Anak Satu kamar Ruang Untuk Papa dan Ibunya Kita Coba Masuk Oke Jadi Seperti ini Penampakan Kamarnya Dengan Luas 3 meter Kali 4 meter Dengan Tembok Berwarna Coklat Jadi Seperti ini Untuk kamar Yang di atas Ini Diprofisi dengan Pinil Warna Coklat Jadi Senada Dengan Tembok Dan Untuk Tinggi Pelaponya Ini Kurang lebih 3,5 Oke Jadi Untuk Penempatan AC Semua Ditaruh Di Atas Pintu Karena Tempat Terbaik Adalah Di atas Pintu Kita Coba Lihat Oh Ya Ini Kusennya Oke Kusennya Memakai Kayu Cuma Tidak Tahu Ini Kayu Apa Cuma Akhirnya Sepertinya Sangat Kokoh Dan Dilepon Kamar Mandi Sudah Ada Post Topong Dengan Kaca Kita Coba Masuk Kamar Mandinya Oke Jadi Kamar Mandinya Kurang lebih 1,5 M Kali 1,5 M Seperti Ini Penampakan Minitnya Dan Di atas Sudah Ada Untuk Pemanas Ya Dan Kita Masuk Ke Kamar Anak Oke Sekarang Kita Lihat Kamar Anak Seperti Apa Jadi Seperti Ini Untuk Kamar Anak Dan Di Tengah Sudah Diberi Ruang Untuk Belajar Dan Bednya Ditaruh Di atas Dan Untuk Bindingnya Sudah Dilukis Oh Ini Wallpaper Jadi Untuk Bindingnya Sudah Diberi Wallpaper Untuk Kamar Anak Ini Kurang Lebih 2,5 M Kali 3 M Tidak Terlalu Besar Namun Cukup Nyaman Dan Di atas Pintu Sudah Dipasang AC Seperti Biasa Oke Sekarang Kita Lihat Untuk Area Balkon Atas Gila Jadi Jadi Balkon Atasnya Seperti Ini Sudah Diberikan Keramik Ukuran 40 40 Dengan Lebar 1,5 Meter Ini Tadi Area Lombrerum Di bawah Sangat Fantastik Sekali Jadi Nanti Bisa Ditutup Seperti Itu Untuk Area Balkon Dengan Bajaringan Atau Hollow Tidak Masalah Dan Untuk Yang Disini Belakang Kita Ini Sepertinya Cluster Blossom Oke Kita Coba Turun Ke Bawah Nah Jadi Untuk Disini Sudah Disediakan Bukis 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 Jadi Untuk Memperendah Suasana Tembok Yang Sangat Tinggi Ini Sepertinya Kita Turun Gimana Bukis 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 Indah Sekali Kan Seperti Ini Kita Keluar Lagi Oke Jadi Seperti Tadi Untuk Review Rumah Kota Sutra Tipe Alwijia Untuk Show Unitnya Seperti Itu Dan Di Dalam Sini Sangat Banyak Sekali Pembangunan Jadi Untuk Yang Ingin Memindah Rumah Disini Bisa Silahkan Booking Nanti Kita Ada Marketing Terpercaya Disini Dengan Nama Balita Atau Ibulita Karena Dia Tidak Mau In Prem Nanti Bisa Contact Langsung Dengan Saya Nanti Saya Akan Arahkan Ke Marketing Balita Untuk Unit Di Kota Sutra Karena Banyak Unit Disini Karena Kota Sutra Ini Salah Satu Perumahan Premium Yang Ada Di Daerah Cadas Kukun Akses Disini Sangat Dekat Dengan Bandara Jadi Tidak Perlu Khawatir Dan Nanti Akan Dibangun Tol Di Arah Rajak Daun Jadi Sangat Nyaman Sekali Untuk Ditinggali Oke Sekali Lagi Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Yang Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima